Oknum anggota Polresta Sidoarjo diamankan oleh anggota bidang propampol Dajatim diduga karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, merupakan Kepolsek Sukodono AKP IKAW. Tak hanya itu, anggota bidang propampol Dajatim juga mengamankan dua orang oknum anggota polsek yang diduga juga terlibat, yakni AIP2YHP dan AIP2YS. Penangkapan terhadap tiga orang oknum anggota kepolisian itu karena adanya temuan bukti indikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu dari tes urin yang dilakukan pada Senin 22 Agustus malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Rebun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Luhur. Oke, baik. Jadi tiga orang anggota Polsek Sukodono, Polresta Sidoarjo, ditangkap anggota bidang propampol Dajatim. Dan mereka yang ditangkap itu adalah berinisial AKP IKAW, selaku Kapolsek Sukodono, Polresta Sidoarjo, dan dua anggota Polsek Sukodono yang berinisial AIP2YHP dan AIP2YS. Pasalnya ketiga orang anggota ini diduga kuat mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dan dugaan tersebut diperoleh dari hasil tes kesehatan, yaitu berupa tes urin yang digelar dalam ispeksi terhadap oleh bidang propampol Dajatim pada Senin 22 Agustus dari 2022 pada malam hari. Ketikanya ternyata positif mengonsumsi sabu dan dilakukan selain karena itu ternyata juga bidang propampol Dajatim melakukan penggeledahan di beberapa area ruangan Polsek Sukodono. Dan didapati ternyata ada temuan alat disap yang biasa disebut sebagai bong, yang berjumlah sekitar 5-6 komponen, yaitu seperti botol plastik, ada beberapa yang kemudian sedotan plastik, kemudian korea api yang diputangkan untuk dilakukan sedotan tersebut, dan plastik wadah sabu yang didukakan sebagai bungkus dari kemasan sabu yang digunakan untuk dikonsumsi. Dan saat kami berusaha untuk mengunduhi rumah siapakah didapati juga temuan sebu-sabu yang masih tersisa di area Polsek Sukodono, ternyata bidang Bumas Podol Dajatim mengonfirmasi tidak mendapati adanya temuan sebu-sabu yang tergeletak atau berjajaran di area ruang Polsek Sukodono. Dan saat ini kasus untuk temuan anggota kepolisian Polsek Sukodono yang didapati mengonsumsi sabu tersebut masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan. Dan pengembangan tersebut dilakukan oleh pihak Bidang Propang Podol Dajatim, bahkan secari penangkapan obum Kapolsek dan dua anggotanya ini sudah ditahan di tempat khusus yang berada di gedung Propang Podol Dajatim. Dan penelusuran kami ternyata seorang Kapolsek berinisial AKP IKAW ini dulunya ternyata sebelum menjadi Kapolsek ya, ternyata juga sempat pernah menjabat sebagai kasih propam Polresta Situarjo. Artinya jabatan prestisius yang menangani tindakan kedisiplinan dari para anggotanya. Kemudian didapati juga informasi kalau oknum tersebut juga sempat menjabat sebagai kanit litik Satres Tarkoba Polresta Situarjo. Dan kini agar pelayanan masyarakat di Mapolsek Situarjo tetap berjalan maksimal, Kapolsek Situarjo kemarin sudah menyatakan bahasanya telah mencopot oknum AKP IKAW dari jabatannya dengan mengganti pejabat pelaksanaan harian yang telah ditunjuk secara internal dari BIA. Demikian mereportasi kami. Baik, terima kasih Rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda dan tribuner suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabupaten Humas Pol Dajatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Anggota yang diamankan oleh BIPROPAM Polda Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ini merupakan komitmen Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, dalam rangka menindaklanjuti instruktif Pak Kapolri untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk judi dan narkotika. Jadi kemarin Pak Kapolda melakukan instruksi kepada Kabupaten Propam untuk melakukan kegiatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!